Dan untuk membahas terkait pelemahan rupiah di studio sudah hadir Fitra Faisal, ekonom dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Mas Fitra, terima kasih sudah bergabung di Squawk Box. Sejauh apa kembali rupiah akhirnya melemah? Kalau kita lihat dari level tertingginya bahkan sempat ke level psikologis 14.400an gitu ya. Secara intraday sekarang sudah 14.820 ditutupnya di pasar spot. Anda melihat tren pelemahan ini akan terus berlangsung atau hanya sesaat saja? Masih, saya lihat masih cukup persisten. Tren pelemahannya, ada pun kemarin tren penguatan rupiah itu memang sifatnya seperti saja, hanya sementara. E-foria market dari DNDF dan juga kemudian ditambah lagi dengan efek pemilu selah di Amerika Serikat. Ini kemudian membuat segala sesuatunya berjalan sepertinya on the right track untuk rupiah. Tetapi banyak analis bahkan mayoritas melihat bahwa ini adalah hanyalah efek temporer. Karena permasalahan sebenarnya dari rupiah itu belum betul-betul diselesaikan. Seperti? Permasalahan yang paling kentara adalah tentunya karun-karun defisit. Kemarin kita juga melihat betapa karun-karun defisit kita menjadi lebih lebar dibanding dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Dan ini sebenarnya sesuai dengan konsensus bahwa tekanan atau karun-karun defisit sendiri ini akan secara konsisten menekan rupiah di masa depan. Kalau kita melihat juga forward rate, itu sebenarnya kan ini juga melambangkan ekspektasi masyarakat. Ini sudah sampai 16 ribu, forward rate satu tahun. Dan biasanya forward rate dan forward rate itu berjalan hand in hand, berjalan in line di jangka panjang. Dan artinya tren penguatan kemarin hanya sesaat. Tetapi yang jelas Mas Bunce, yang kita lihat dalam tren rupiah sekarang adalah bukan dia ke level 14 ribu atau 15 ribu. Yang jelas adalah bagaimana dia bisa stabil di satu level tertentu. Kalau menguat terlalu cepat juga bermasalah. Begitu juga dengan kalau terjadi depresiasi. Jadi yang kita harapkan adalah dia lebih stabil. Nah permasalahan adalah kestabilan itu cukup terganggu oleh dua hal. Yang pertama memang tekanan dari eksternal, yang kedua tekanan internal. Coba kita lihat masing-masing. Dari eksternal, kecenderungan dari US ini, US 10 year bond dan US 2 year bond, itu kecenderungannya lebih flat. Dan bahkan di tahun 2019 kemungkinan ada inverted. Karena kemungkinan the Fed akan menaikkan suku bunganya lagi dalam rangka normalisasi. Dan dalam konteks ini, pada akhirnya kita melihat suku bunga 10 tahun dari US itu menurun. Nah artinya apa? Artinya adalah ini adalah resiko di masa depan. Resiko global economic recession. Yang mana ini terjadi di tahun 1969 dan tahun 1970. Dan di mana kalau kita lihat tren, apa namanya, bond itu sudah, suku bunganya memang sudah inverted globally. Nah jadi memang tahun 2019, tahun 2020 onward gitu ya, itu agak sedikit gloomy. Oke kita lihat untuk level nilai tukar rupiah pagi hari ini ternyata kembali melemah. Setelah kemarin ditutup di level 14.820. Pagi hari ini juga sudah kembali melemah. Ini dolar Amerikanya yang menguat ya Mas Fitri ya. 60 poin atau 0,41 persen di level 14.870. Tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya yang diinginkan pasar adalah stabilnya nilai tukar rupiah. Nah yang pasnya di level berapa? Secara fundamental Anda melihat rupiah itu yang pasnya di level berapa? Apakah memang 15.200 itu merupakan level yang paling baik untuk nilai tukar rupiah? Karena kalau kita berkaca pada APBN 2019, pemerintah juga menargetkan di level 15.000 gitu. Apakah 15.000 memang level yang cukup pantas gitu. Jadi 14.800 ini masih terlalu murah lah untuk rupiah. Iya betul. Jadi secara persisten rupiah sudah bergeser tingkat keseimbangannya ya. Jadi ada new normal. New normal ini ya yang jelas di level 15.000. 14.400 ini memang cenderung atau 14.000-an ini cenderung memang over value. Given the productivity. Kalau kita lihat produktivitasnya atau rupiah sendiri, sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah tidak lepas dari faktor eksternal dan internal. Tadi faktor eksternal kita sudah bahas dan faktor internal adalah ya tidak lain dan tidak bukan adalah dari performance dari current current deficit. Nah kalau kita lihat. Itu mau tidak mau harus dibenahi gitu, harus dipersempit lah ya paling tidak gitu ya. Betul. Nah kalau kita lihat lagi antara faktor internal dan faktor eksternal ini memang yang lebih berperan. Untuk menyaksikan video secara lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Pangeran Punci, CNBC Indonesia Beyond Business.